Eh, buka ini kan mudah, Tanfir. Sekarang jawab pertanyaanku dan aku akan melepaskanmu. Oke, jadi kau tidak akan memberitahuku. Dengar, sebentar lagi, semua orang dalam keluarga akan menyadari kau hilang. Kau tahu kan, bibi, dia mengenalmu dengan sangat baik. Dia pasti akan berpikir bahwa kau harus merencanakan sesuatu. Lalu dia akan meminta orang-orang untuk mencarimu. Maka seseorang akan datang ke sini. Dan saat pintu akan terbuka, untungnya semua akan berakhir. Aku tanya lagi, Tanfir. Katakan padaku, Siapa ayahku dengan menghentikan sandiwara ini dan ini akan menyelamatkan hidupmu? Juga menyelamatkan waktuku yang terbuang. Maka akan ada seseorang yang datang ke sini mencarimu. Kemudian pintu akan terbuka dan untungnya semuanya akan berakhir. Aku tanya lagi, Tanfir. Katakan padaku siapa ayahku dan hentikan sandiwara ini. Ini akan menyelamatkan hidupmu. Ternyata kau sama sekali tidak tahu konsekuensinya, Zoya. Kalau ada kesalahan padaku, semua orang akan meragukanmu. Kau salah satu orang yang hadir di sini selain aku. Aku di sini. Tapi aku tidak akan tinggal di sini. Aku bilang saja padamu ada rencana. Aku akan pergi melalui jendela itu. Lalu, kematianmu akan menjadi misteri. Wow. Aku harus bilang padamu. Aku tidak punya bakat ini. Tapi aku banyak belajar darimu. Ingat tidak kau telah membuat banjir kamarku dan mengalir istrum. Aku bisa mati di malam itu. Dan tidak ada yang tahu itu perbuatanmu. Sementara kau menyelamatkan dirimu, tidak ada yang akan meragukanmu. Aku akan melakukan hal yang sama. Aku sudah banyak belajar darimu, Tanfir. Berusaha melepaskan ikatan tidak akan membantumu, Tanfir. Kalau pintu sampai terbuka, kau pasti akan segera mati. Sepuluh detik. Sepuluh detik saja. Selamatkan hidupmu. Katakan padaku siapa ayahku. Ya Allah. Tanfir ini bagaimana? Sampai sekarang dia belum memasak apa-apa. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku akan memasak sesuatu yang sangat lezat untuk kalian. Ibu, tunggu. Aku akan memesannya. Kau tidak boleh melakukannya. Karena akulah yang akan memasak makan malam. Pokoknya akan baik dalam segala hal. Tapi, Heider, ada terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kau akan memasak sendiri? Oke. Ayo kita masak bersama-sama. Seperti yang mereka katakan, keluarga yang memasak bersama dan makan bersama-sama akan selalu hidup bersama-sama. Aku benarkan, ayah. Eh? Benarkan, ibu? Itu benar. Dengan begitu, kalian akan mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Bukankah? Itu benar suamiku? Hmm. Jadi, ayo kita mulai. Zoya, tolong selamatkan aku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Aku akan memberitahu mu semuanya, tapi tolong selamatkan aku dulu. Oke. Kau terlalu banyak berteriak. Wajib. Tuan kan menunggumu di kamarnya. Ya, baiklah. Lalu, kau akan bilang apa? Zoya, masalahnya sudah selesai. Apa gunanya mengatakannya sekarang? Sebaiknya kau tahu kalau aku adalah wanita yang tangguh. Aku tidak akan pernah mati dengan mudah. Ya Allah. Beberapa orang tidak pernah bisa berubah, ya? Kau akan mati. Tapi kau masih bisa bilang begitu. Kau seperti bermain game. Kau akan kalah bermain game ini. Kau pasti kalah. Kau akan mati dengan mudah.